Isu terorisme menjadi salah satu hal yang mengemuka dalam pembukaan KTT ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pembukaan KTT ASEAN, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengutuk serangan Paris dan aksi terorisme di sejumlah negara. KTT ASEAN yang dihadiri sejumlah pemimpin dunia juga ikut membahas isu terorisme yang terjadi di sejumlah tempat dalam beberapa pekan terakhir. Pertemuan itu diharapkan membawa langkah penting bagi perdamaian dunia terutama dalam menangani terorisme. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyebutkan aksi serangan para teroris menunjukkan tidak ada lagi penghormatan terhadap nyawa manusia. Aksi terorisme tidak bisa dibiarkan dan harus dicegah sedini mungkin sebab telah memakan korban jiwa yang begitu banyak. Dia menyerukan negara-negara ASEAN untuk mengambil peran dalam mempromosikan perdamaian dunia yang semakin mengkhawatirkan. Mereka adalah terorisme dan harus dihadiri seperti itu dengan kerajaan yang sepenuhnya. Kerajaan yang sepenuhnya. Ini adalah ASEAN's time. Pertamaian, prosesan dan kebukaan. Panjang, peranjari. Terima kasih.